13 pasal RKUHP telah disahkan jadi KUHP baru yang perlu disimak, dikritisi dan direvisi. Tentu ini menjadi duka yang mendalam untuk kawan-kawan yang berjuang. Tentu ini bentuk pengkhianatan kepada mereka yang berjuang mengkritisi proses penyusunan draft RKUHP yang semangatnya anti-kolonial tetapi isinya adalah praktek-praktek kolonialisme keber. Menyedihkan sekali hidup di negeri kita ini yang tiba-tiba setiap saat undang-undang yang hadir itu bukan undang-undang yang melindungi kepentingan masyarakat baik ekonomi maupun politiknya maupun kehidupan sosialnya tapi undang-undang yang makin melimitasi kehidupan politik, ekonomi dan sosial serta makin memberikan perlindungan overprotektif terhadap jabatan-jabatan publik atau pejabat publik atau institusi publik. Nah soal penghinaan itu harus dibuat clear dulu bahwa penghinaan itu mesti dibedakan dengan kritikan kan itu. Nah selain itu rakyat juga saya kira harus dididik untuk bagaimana tahu mengkritik berada pejabat negara itu. Mas kan saya kira juga di sistem manapun ya namanya menghina itu sebenarnya kan tidak baik ya. Tapi kalau mengkritik oke ya mengkritik dengan data yang ada kemudian menyampaikan harusnya dengan perbaikan macam mana sedangkan penghinaan itu kan cenderung untuk merendahkan martabat atau kehormatan orang lain di situ. Itu yang menjadi soal soal dari segala ini. Kenapa konstitusi kita bilang lindungi masyarakat bukan lindungi penguasa. Karena penguasa itu sudah punya kesegalanya. Dia tidak perlu lagi mendapatkan perlindungan yang baru. Karena dia sendiri sudah punya kekuasaan. Karena itu dengan kekuasaan yang ada dia disuruh melindungi rakyat. Jadi yang disuruh adalah melindungi rakyat. Kalau dirinya dihina gak boleh tersinggung ya. Tapi kalau rakyat lain diperlakukan tidak adil. Nah negara yang harus bergerak untuk melindungi. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan menjadi KUHP baru dalam rapat paripurna DPR RI selasa 16 Desember 2022. Padahal naskah RKUHP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat sipil. Dikutip dari cnnindonesia.com terbit selasa 6 Desember 2022 pagi. Naskah RKUHP baru bisa diakses oleh publik atau kurang dari seminggu pengesahan. Penolakan pengesahan RKUHP tidak terjadi belakangan ini saja. RKUHP telah menjadi polemik selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Pada 2019, masyarakat sipil menggelar demo besar-besaran agar RKUHP tersebut tidak disahkan. Sampai saat ini penolakan tersebut masih digaungkan. RKUHP dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial yang bermasalah dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Namun demikian, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut agenda pengesahan tetap dilakukan sesuai keputusan badan musyawarah DPR. Satu penghinaan terhadap Presiden. Ketentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218. Pelaku diancam hukuman 3 tahun penjara. Pasal ini merupakan delik aduan. Bagian penjelasan pasal itu menyebut menyerang kehormatan adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Perbuatan menista atau memfitnah masuk dalam kategori itu. Ayat 2 pasal tersebut memberi pengecualian. Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harga matabat. 2. Pasal Makar Pasal 192 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dibidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Pasal 193 ad 1 mengatur setiap orang yang melakukan makar dengan maksud penggulingkan pemerintah dibidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Sementara itu pasal 193 ad 2 menyatakan pemimpin atau pengatur makar di pidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. 3. Penghinaan Lembaga Negara Draft RKUHP juga masih mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 349. Pasal tersebut merupakan delik aduan. Pada ayat 1 disebutkan setiap orang dibuka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman dipidananya masih diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Pasal 350 pidana bisa diperberat hingga 2 tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Sementara ini maksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan hingga Polri, sejumlah lembaga itu harus dihormati. 4. Pidana Demo Tanpa Pemberitahuan Draft RKUHP turut membuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam pasal 256. Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan pembungkam dan membungkam kebebasan berpendapat. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo. 5. Berita Bohong RKUHP mengatur soal penyiaran penyebar luasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat penyasar pers atau pekerja media. Pada pasal 263 ad 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebar luaskan berita atau pemberitahuan, padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara, paling lama 6 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebar luaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan di pidana, dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda 200 juta rupiah. Lebih lanjut, RKUHP terbaru juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan. Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Hal itu tertuang dalam pasal 264. 6. Hukuman Koruptor Turun RKUHP mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam raskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada pasal 603. Pada pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori 2 atau 10 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. 7. Pidana Kumpul Kebuk Draft RKUHP juga masih mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ad 1 bagian keempat tentang perzinaan. Dalam bilet tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun. Meski begitu, ancaman itu baru saja bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. 8. Sebar Ajaran Komunis Seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, marxisme atau leninisme terancam pidana 4 tahun penjara. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. 9. Pidana Santet Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ad 1. Acaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun. Hukuman menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencarian. RKUHP menambah hukuman pidana 1 atau 3 hari hukuman semula. 2. Vandalisme RKUHP mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencoret-coret dinding. Dalam RKUHP, vandalisme dimasukkan ke dalam bentuk kenakalan. Pidana terkait kenakalan diatur dalam pasal 331. Dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku kenakalan dapat dipidana, denda kategori 2 atau sebanyak 10 juta rupiah. Pada bagian penjelasan, contoh kenakalan yang dimaksud yakni mencoret-coret tembok di jalan umum. 11. Hukuman mati Aturan tentang hukuman mati masih tercantum dalam draft RKUHP. Pidana mati di RKUHP diatur dalam pasal 67, pasal 98, pasal 99, pasal 99, pasal 100, pasal 101, serta pasal 102. Draft RKUHP juga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan ini tertulang dalam pasal 99. Kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Koalisi masyarakat sipil menilai dengan atau tanpa ketentuan masa percobaan, hukuman mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Terima kasih telah menonton!